Apakah digunakan untuk intelijen atau tidak tentu ini masih menjadi pertanyaan nanti akan dilaporkan oleh tim dari TNI Angkatan Laut tapi bahwa ada kesepakatan tadi disampaikan oleh Kasal, Laksamana TNI Yudho Margono yang menyatakan bahwa bisa mendata data kedalaman air laut dan lain sebagainya. Kemudian Pak Sukamta tadi sempat mengatakan bahwa bisa saja digunakan untuk perangkat pendahuluan sebelum kapal selam itu datang dan tidak terteksi radar. Mbak Kony, apakah itu mungkin? Kita gak bicara radar ya, kalau bicara laut itu kita bicara sonar bukan radar. Maksudnya pendeteksi? Intinya begini, si glider itu dia fungsinya itu melakukan pengukuran suhu, konduktivitas, kemudian hamburan optik, hamburan akustik, kedalaman dasar laut itu. Kepentingannya bisa sipil, bisa militer. Jangan salah juga bisa saja kepentingan militer menggunakan aspek sipil. Contoh, dibawanya oleh kapal mining, alasannya untuk penelitian mining di laut. Bisa saja dia sampai mengambil data lain. Jadi memang ini agak kompleks dan harus sekali lagi menunggu hasilnya apa karena penyakitian. Tapi kembali, kalau kita bicara tentang identification marking, ini kan penting. Kalau dia itu pesawat kapal riset ataupun alat riset ataupun ada perusahaan yang deploying, pasti ada statusnya. Karena itu kan lumayan mahal juga bendanya. Nah, kalau sama sekali tidak ada marking, itu yang membuat sekali lagi saya tidak menuduh tapi identification marking ini most likely menunjukkan ini kapal yang sedang menjalankan analisa intelijen. Apakah intelijen itu untuk militer? Apakah intelijen itu untuk sipil? Ya, nanti kita dapat temukan dari isi si glider tersebut. Tapi sekali lagi mesti dipahami ya. Ini biasanya kalau menurut Mbak Connie, ini seberapa jauh dia bisa menjelajah? Begini, tahun 2011 itu tuh si Explorer itu buatan Perancis itu baru bisa menjelajah itu cuma sebaliknya gross meter lah. Tapi hari ini dengan perkembangan teknologi, even China sudah mampu punya kedalaman 6.000 meter. Jadi perkembangan sangat masif gitu kan. Nah, yang kedua, ini juga yang saya ingin angkat dari tadi gitu. Kita tuh seolah-olah bicara Indo-Pasifik area tuh seolah-olah China, Amerika. Jangan salah gitu loh. Mungkin kita nggak tahu ya, tapi ini sudah di-perf kok bahwa kapal selam Perancis sudah beroperasi di Laut Tidak Selatan sejak beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi sangat mungkin juga si Explorer itu berantakan di bawah laut, kita aja nggak tahu gitu. Jadi sekali lagi kepentingan dari negara-negara. Apa kepentingannya Perancis Mbak Connie? Nah gini, Perancis itu adalah memiliki kepentingan dari wilayah jajahannya yaitu New Caledonia. Walaupun New Caledonia itu di Pasifik, ini perhatikannya ketika sebuah negara sangat concern kepada kepentingan nasional, even though Caledonia itu di Pasifik, tapi dia melihat konstelasi Laut Cidak Selatan, maka dia deploy kekuatan militernya ke Laut Cidak Selatan untuk mematah-matahi juga area tersebut. Karena jangan sampai ada implikasi spillover ke Caledonia gitu. Nah ini sama gitu, jadi kan pertanyaannya Indonesia, ini jangan juga cuma melihat karena ada si Glider, oh baru pertama, oh laut kita sedang di-explore. Jangan salah dari kapan juga ada MQ4C treaternya Australia, di-deploy sejak 2015, itu sudah bisa meng-cover broad area maritime surveillance, BAMS, dan untuk kepentingan negara-negara aliansi Amerika Serikat gitu kan. Di mana itu posisinya? Oh itu kan terbang terus, dan dia bisa meng-cover dari mulai kepentingan US, waktu itu namanya masih US-specific, sampai ke Timur Tengah. Tapi jangan salah dari yang MQ4C treaternya Australia, yang di-deploy sejak 2015, itu ceritanya mau mengawasi full laut Cidak Selatan. Tapi karena jangkauannya, maka seluruh Indonesia ter-cover. Makanya Australia menge-depankan apa yang disebut AMIS, Australia maritime surveillance zone, which is beribuan mil dari pantai terluar Australia. Tapi kan apa yang kemudian dilakukan tadi katakan, tidak melewati wilayah Indonesia, meskipun mungkin bisa kemudian mendeteksi wilayah Indonesia? Enggak, gini loh, perang modern itu nggak perlu lewat aratnya, makanya ini saya pengen-pengen ajak semua berpikir. Perang modern itu udah nggak seperti perang dunia satu gitu, harus do-fight kelihatan bendanya. Sekarang itu semua yang nggak terlihat itu yang bahaya, yang kayak global hawk misalnya. Apa kita bisa lihat yang nggak bisa? Poseidon gitu kan, kemudian apalagi Reaper, MQ Reaper, yang bisa malah menghancurkan lawan dari nggak kelihatan gitu. Sama yang ke dalam laut juga ini, 6 ribu ketemuan China baru-baru ini. Kita udah nggak tahu hari ini China sudah mampu berapa. Jadi kalau Anda menilai ini, ini udah masuk ke wilayah Indonesia, ketanggap lagi begitu kan, itu berarti... Begini, saya bilangnya bukan masuk wilayah Indonesia. Apa yang Anda lihat di sini? Begini, ini tanda-tanda kalau, kayak lagi ya, kalau ini betul-betul untuk kepentingan militer, maka tanda badai Perang Pasifik di depan mata. Kenapa? Satu, kita ini sudah sangat sadar bahwa konstelasi di Indo-Pasifik itu semakin menguat, ya kan? Maka Indonesia mesti apa itu pertanyaannya, kan? Indonesia sebenarnya mesti mewujudkan impian Presiden Jokowi menjadikan Indonesia itu negara polis maritim dan diri gantaran dunia. Ini PR-nya Pak Charles, gitu. Bagaimana kita membangun early detection superiority, misalnya sonar network capability, SOSUS, kemudian flying radar, IWAX, gitu. Itu kalau nggak salah pernah dijadikan Presiden Jokowi, kan? Kemudian bagaimana satellite imaginary kemampuan kita? Lalu offensive, passive maritime defense. Karena kita nggak boleh masih berpikir di dalam kedaulatan kita, tetapi sudah meng-counter ancaman terhadap Indonesia jauh dari wilayah kedaulatan. Oke, sebelum saya ke Pak Bung Charles. Anda tadi katakan, Mbak Connie, bahwa ketika ini memang betul drone atau perangkat mata-mata, maka perang pasifik di depan mata. Apa yang dimaksudkan itu? Begini, konstelasi Indo-Pasifik itu semakin tajam, ya. Dan ini sebenarnya nggak salahnya Cina juga, kalau saya mau bilang. Sebuah negara normal itu akan sangat menyeimbangkan kekuatan lawannya atau kawannya di daerahnya. Contoh, Cina itu jelas-jelas menyampaikan di 2020 dia selesai dengan Green Water Navy. Apa artinya Green Water Navy-nya Cina? Dia akan bebas beredar Navy-nya dia itu dari mulai Laut Jawa ke tengah sampai ke bawah Pulau Jawa. Itu dia nyatakan terbuka. 2050 dia akan selesaikan Blue Water Navy di dua lautan, Indian dan Pacific Ocean. Nah, sudah pasti Amerika dengan punya kepentingannya, demikian juga negara lain, itu kemudian memperkuat juga bagaimana untuk balancing Green Water and Blue Water Navy-nya Cina tersebut. Pertanyaannya, India juga bikin yang sama. Jepang bikin yang sama. Makanya mereka mengenal konsep perang extended sealant of communication. Apa artinya? silahkan communication-nya bukan punya mereka, tetapi ada kepentingan mereka, maka mereka bisa deploy kekuatan. Maka Indonesia di sini, pertanyaannya mau apa? Kapan kita membangun, merubah aktif maritime defense, doktrin kita, agar mampu menghadapi ini semua? Itu yang menjadi penting. Karena kita jangan sampai jalan-jalan cuma menjadi penonton. Masih banyak hal yang mesti kita ikuti dari apa konstelasi di kawasan. Ya, ini masih banyak pertanyaan soal ini. Mungkin ke Bung Charles, Anda tadi sempat mengiakan, iya, kalau memang itu benar drone mata-mata, maka perang pasifik di depan mata. Anda bisa menjelaskan apa yang akan terjadi? Ya, saya sempat membaca analisa dari seorang pakar pertahanan dari Australia yang mengatakan bahwa kemungkinan terbesar adanya pengintaian di, dari alat pengintaian tersebut adalah kemungkinan nantinya ketika adanya Perang Pasifik persiapan kapal-kapal submarine dari Tiongkok untuk bisa melakukan penyerangan ke Australia. Jadi, ini mungkin saja terjadi. Jadi, saya sepakat sekali dengan apa yang tadi disampaikan Ibu Koning, bahwa saat ini Indonesia maunya seperti apa? Yang harus kita perkuat sekarang adalah kapasitas kita melakukan deteksi terhadap segala macam perangkat yang sedang digunakan. Jadi, kalau saya juga sepakat, ini bukan satu-satunya, bukan hanya tiga saja yang ditemukan di Indonesia, tetapi mungkin jumlahnya sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Dan bukan saja dari Tiongkok. Hanya saja, apakah kita sudah punya kapasitas atau peralatan yang up to date untuk bisa melakukan deteksi terhadap segala macam perangkat teknologi yang digunakan untuk melakukan penelitian atau intrusi terhadap masuk wilayah Indonesia. Dalam posisi yang tadi disampaikan oleh Mbak Koning, saat ini, kalau memang itu terjadi, misalnya yang kita mengharapkan ada perang pasif, misalnya Indonesia, mungkin tujuannya bukan Indonesia, tapi Indonesia berada di tengah-tengah antara dua kekuatan, misalnya blok Amerika dengan blok Tiongkok. Tapi kemudian kita menjadi posisi di tengah-tengah itu dan kalau seandainya doktrin pertahanan kita masih belum berubah, maka Anda mengatakan bahwa kita hanya bisa menjadi penonton seperti yang Mbak Koning katakan. Saya sempat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Koning, kita harus merubah mindset, kita harus merubah kebijakan, kita harus merealisasikan visi Pak Jokowi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan poros maritim dunia. Bagaimana kita bisa menjadi kekuatan poros maritim dunia apabila kita tidak bisa memiliki sistem deteksi yang baik, misalnya. Contoh saja, si glider ini kan ditemukan bukan oleh TNI, tetapi ditemukan oleh nelayan dan diserahkan kepada TNI. Harapan kami tentunya ke depan kita bisa mengupgrade, meningkatkan kapasitas dalam melakukan deteksi. Meningkatkan kapasitas peralatan kita. Sehingga bukan saja TNI, tetapi TNI bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, dengan Pak Kamla, dengan institusi negara lainnya bagaimana agar seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia bisa kita amankan dengan baik dan kita bisa mendeteksi intrusi dari negara-negara asing apakah itu nantinya tujuannya untuk ke Indonesia ataupun hanya numpang lewat. Tetapi apapun pelanggaran kedaulatan terhadap wilayah Indonesia tidak bisa ditolori. Oke, menarik. Intrusi peralatan negara lain ditemukan oleh nelayan, peralatan yang dimiliki oleh Indonesia tentu ini menjadi sebuah catatan. Pak Sukamta? Ya, poin Mbak Komi tadi itu sangat penting untuk digarisbawahi bahwa selama ini masyarakat kita bahkan kadang-kadang bukan hanya masyarakat awam tapi juga pejabat publik kita rekan-rekan di DPR maupun di pemerintah itu merasa bahwa lingkungan strategis kita ini masih aman-aman aja. Padahal? Beberapa kali kita bahas anggaran itu masih ada teman-teman kita itu yang meminta supaya anggaran pertahanan dikurangi dialihkan ke pertanian lah, dialihkan ke kesehatan lah gitu. Jadi banyak yang tidak memahami dengan yang dinyatakan oleh Mbak Komi tadi karena sebagai pengamat kan jadi lebih enak bicaranya ya. DPR juga bebas dong, apalagi oposisi kan? Jadi masalah gitu. Jadi dengan disampaikan begitu ini menjadi wake up call bagi kita bahwa lingkungan strategis kita di Laut Cina Selatan, Indo-Pasifik ini ini memang sudah gawat gitu. Jadi kalau selama ini saya setuju sekali bahwa selama ini negara-negara sekitar itu mengambil data, memata-matai lawan itu kan dari jarak jauh. Nah sekarang ini peralatannya sudah masuk ke dalam teritori kita. Nah saya berharap betul memang ini diantisipasi. Ini wake up call sebetulnya bagi kita. Nah saya setuju bahwa negara maritim kita ini harus kita perkuat, pertahannya diperkuat, diplomasinya diperkuat, dan seterusnya. Saya mengikuti debat Capres dua kali sejak 2014 dan 2019 itu urusan radar, jangkauan radar itu selalu jadi perdebatan. Tetapi nyatanya di dalam anggaran kita membahas anggaran selama 6 tahun, 6 kali anggaran itu enggak pernah muncul loh itu anggaran untuk memperkuat radar itu. Jadi saya kadang-kadang agak guyon-guyon saya dengan Bang Carlos ini. Ini visi-visi Pak Presiden ini bagus, tapi kenapa enggak diterjemahkan oleh anak buahnya? Ini salahnya Pak Presiden yang enggak ngedrive atau anak buahnya yang enggak mau tahu? Padahal mantan Capresnya udah jadi menhan sekarang. Mantan Capresnya pasukan menhancur saya. Karena kan sudah enggak ada lagi perkebatan tuh antara dua calon itu. Nah tinggal bagaimana supaya penggunaan dinaikkan, kemudian prioritas untuk memperkuat pertahanan dan sistem maritim kita itu menjadi menjadi realitas. Ini PR yang luar biasa, tentu ini menjadi pesan yang menarik disampaikan oleh Mbak Kony tadi, disampaikan juga oleh Bung Charles, disampaikan oleh Pak Sukamta tadi, bahwa ini pesan yang luar biasa, kita tidak bisa diam. Ini wake up call. Ini adalah panggilan untuk bangun, untuk kemudian memperbaiki dan meningkatkan kemampuan kita di maritim. Begitu ya. Terima kasih. Mbak Kony Rahakundini, ngamat pertahanan dari UB Pertahanan Indonesia. Dan kemudian ada Mas Bung Charles Honoris dari fraksi PD Penjuangan, DPR. Dan juga Pak Sukamta dari fraksi Partai Kedilan Sejahtera. Terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.